ini gue gak tau ini bakal kemana naik dia atau kemana ini wah gila sekarang sampai sini-sini ya ngeri juga dah penuh banget pusat dah ini jam berapa ini? baru jam 7 udah penuh banget biasanya gue jam 7 jam setengah 8 gitu try-try ngevlog tuh perasaan kosong aja ini kayaknya gak boleh parkir di make it deh tapi gak tau juga sih kosong banget soalnya buset kosong sekali parkir dimana Fik ya? kenapa? ini gak tau sepi gak tau gak boleh parkir disini ya dimana? sini ah sepi banget sip udah banget nih gue balik aja kali ya karena gue juga gak suka gak tau lu suka tempat-tempat rame jadi yaudah lah sempit banget sempit banget gila lebang difotoin tutup kaca dulu gaya bergaya yuk balik ya yuk gila 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 sekarang fotografer banyak banget serius dah oke aduh gila deh akhirnya Sanmori juga gue kemarin Sanmori sebentar banget kalau masalah deh gue nyampe jam 7 jam 8 udah balik eh sama deh sekarang juga jam 8.15 makanya gue turunin dikit ya nah oke gila kangen banget dan emang sekarang fotografer KFC banyak banget ya mantep sih banyak orang-orang berkarya waduh 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 gila truck truck kayaknya sekarang mau balik dulu deh soalnya ada bencana ngaji sama keluarga ke tempat pengajian gitu lah di istiqomah wuhuu gila belokan 100 coy weh udah stack udah stack gila 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 penuh arogan ya semoga aja gak ada dollar kuning kalau dollar kuning males deh gue bodoh amat gue juga gak gak terlalu apa ya gak terlalu mementingkan uangnya yang penting gue berkarya aja dan ya biar gak sepi biar ada kerjaan juga gue sekarang emang lagi gabut-gabut ya sebenarnya seangkatan gue tuh harusnya pada sibuk karena sekarang lagi ujian sekolah berbasis nasional nah habis itu baru UN tapi kalau gue kan udah dapet kuliahnya alhamdulillah jadi ya gue lebih santai lah karena gak terlalu mementingkan kuliah jadi lebih apa ya lebih leluasa untuk kerjain hal-hal yang lain lah itulah gunanya masuk swasta oke bagi kalian yang nanya gue mau masuk SMA apa SMA lagi kan mau masuk universitas mana yaitu Telkom guys gue nanti masuk Telkom jadi bagi anak-anak Telkom nanti berjumpa dengan gue mohon jangan di ospek-ospek ya maksudnya jangan disiksa gue tapi gak tau juga sih ini ospeknya masih disiksa-siksa gitu bukan disiksa sih maksudnya dimarah-marahin gitu atau enggak gak tau juga sih gue kalau gue sih waktu SMA tuh udah enggak sih maksudnya kayak cuman apa ya ketertiban gitu doang lah kayak misalkan makan kayak gitu-gitu lah terus bangunalan sekolah gitu doang sih ya semoga aja sih mesti kayak gitu ya ya apa udah kayak gitu karena gue agak ngeri juga kalau misalkan apa dimarah-marahin gitu soalnya gue tuh orangnya apa ya bisa dibilang tuh cuek orangnya jadi dilihat orang itu gue sombong dia takutnya kan si kakak-kakak apa kakak-kakak tingkatnya pada ngira gue sombong atau apa padahal enggak kalau lu udah kenal sama gue sih enggak sih enggak apa-apa cuman emang gue orangnya agak tertutup sih ya malah curhat ya kan malah curhat ini random vlog aja kali ya random vlog karena emang gue juga belum menentuin apa materinya untuk vlog-vlognya mungkin nanti next lah gue ada apa ya membahas sesuatu lah karena gue dari kemarin-kemarin tuh udah ngebahas udah tiga kali nge-vlog gue udah tiga kali nge-vlog gue udah ngebahas topik tuh waktu itu gunanya helm gunanya kancingin helm dan lain-lain lah itu gagal guys jadi gue agak males juga kalau udah kayak gitu ini ngerekam gak ya ini gue takut gak ngerekam deh nah 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 lo nah lo nyantai sekali bapak nyebrangnya tolong ya kalau nyebrang tuh cepet karena kan orang juga kan apa ya karena orang juga ada yang mengejar waktu gitu kan harusnya kalau misalkan nyebrang tuh cepet dan emang biar gak ketabrak juga gitu dan emang bagus juga sih ada apa sih ada yang kalau di zebra cross zebra cross yang di kotaan gitu ada kayak lampu merahnya gitu lah itu aman sih karena kan orang-orang sini kan belum terbiasa ya sama maksudnya kan zebra cross itu kalau ada yang nyebrang tuh kita emang harus berhenti gitu cuman dikasih lampu merah jadi lebih enak lah lebih tertib tapi ada juga sih yang nerobos-nerobos tapi yaudahlah yang penting udah lebih aman ini kenapa kenal pot meledak-ledak mulu gitu yang lain sepedahan gue motoran gila kosong banget bandung bandung hari minggu tuh enak banget sih adem perasaan tadi pagi rame banget kok sekarang enggak ya wah udah ngerekam aman ya hijau nah kelihatan gila kamu merahnya gimana nih kabar kalian udah lama banget nih gak ngevlog wei 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 kebut sekali ya mamang gojek ini hati hati bang gila sorry banget cuy gue udah gak pernah ngevlog kayaknya gue bakal ngevlog lagi karena tadi alhamdulillahnya vlog gue dari rumah sampai make di terekam dengan aman sekali cuman emang si view nya tuh agak agak naik jadi yaudahlah yang penting ada suaranya lah ya ya itu sih yang gue pentingin gitu suaranya itu karena dari kemarin tuh gue ngevlog ada suaranya mulu males gue ini juga gak tau nih semoga aja ada suaranya lah terus sekarang security security make di agak rese deh sebenarnya sih dia realistis ya kayak kita nih nongkrong-nongkrong emang kita gak beli sih maksudnya emang di posisi itu maksudnya gue kan biasanya beli gitu cuman emang posisi itu gue lagi gak beli apa-apa terus mereka apa satpamnya bilang selaginya mau nongkrong ya di motor aja cuman masalahnya ngomongnya ke gue doang jadi gue gak enak sama satpamnya cuman ya dari sana yaudahlah gue beli aja lah gitu biar gak bawa well juga tapi gak tau nih sekarang semua ribet waktu itu juga sempet parkiran McBee tuh gak boleh parkir di depannya loh parkiran yang kalau kalian tau kan yang di bagian depannya tuh yang ngejajar itu gak boleh cuman bolehnya di tepat-tepat yang tepat motor doang yang di yang di pinggir-pinggir itu loh tapi kalau depan McBee nya banget gak boleh sempet kayak gitu cuman ya gak tau juga sekarang sih udah aman sih tadi tapi gue tadi ke bagian guys tapi tadi gue ke bagian sih jadi gue parkirnya di belakang tadinya gue mau parkir di depan motornya sih cuman satpamnya rese takutnya takutnya satpamnya rese nanti percuma juga nanti gue pindahin lagi gitu guys gila ya gue kaku banget ngomongnya ya ya otaknya belum encer lah karena kan ngevlog tuh otaknya harus encer ngobrolin terus tapi emang sih karena ini random jadi emang gue harus mikir lebih kan kalau misalkan gue gue udah ada topik kan jadi gue fokus ke topik itu ya cuman sekarang gak ada jadi yaudahlah dan tadinya juga gue mau pake Sena kan mau connect sama Fikri cuman si Sena nya kan gue gak bisa gak bisa pasang gue gak bisa pasang karena di ini di bagian telinganya harus pake lem khusus dari Sena nya gak bisa pake 3M doang payah sekali Sena dan Sena juga gak bisa gak bisa masuk ke Hero 7 ya jadi percuma juga cuman ya lebih seru lah karena kan gue ngobrol juga gitu kan ya yalah merah lagi gitu kan ah inilah yang bikin lama tuh merah mulu oke deh guys mungkin segitu aja vlognya ini juga udah mau nyampe di rumah gue udah mau sampe jadi oke buat kalian yang udah nonton thank you banget untuk kalian yang nonton ya jangan lupa like, komen, dan subscribe sorry juga gue udah lama gak nge-vlog dan sorry juga kalau misalkan agak garing bukan garing sih maksudnya ya masih kaku lah gue nya yaudah oke thank you ya guys bye-bye bye